ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang modal awal untuk usaha konter bila mana ada yang ingin membuka usaha konter itu dari awal dan bagaimana caranya berapa sih budgetnya yang harus disediakan dan apa aja yang harus ada di konter baru itu kita simak videonya nah sebelum lanjut ke video ada baiknya kita ngopi dulu oke monyet kita lanjut ya ini gambaran untuk modal awalnya yang harus dipersiapkan untuk tempat kita lewat dulu ya yang kedua ada etalase untuk tempat untuk tempat yaitu tergantung tempatnya ya kalau misalkan mau nyari yang gede nyari yang strategis itu pasti budgetnya juga atau sewa per tahunnya pasti mahal jadi saya nggak bisa nentuin berapa-berapanya kalau misalkan dulu saya kontrak satu tahun itu 5 jutaan kita tulis disini 5 juta aja ya untuk langsung per tahun kalau kalau untuk etalase kita ngambil yang second aja yaitu kita tulis ini 500 bahkan kalau nyari yang second itu bisa dibawah 500 untuk yang ketiga saldo pulsa itu untuk transasi pulsa sementara kita isi 1 juta dulu mau yang multi ataupun pakai aplikasi untuk pocol kuota atau kartu kuota untuk awal mending beli kegrosiran dulu dulu saya belanja total itu 3 jutaan lah kalau untuk aksesoris kalau untuk aksesoris kita belanjanya ini aja dulu kabel data yang satu keller terus ada kabel data yang dusan maksud dusan itu yang satuan untuk charger biasa dan kita juga harus ada charger yang bagusnya atau yang ori biar konsumen bisa memilih gitu dan ada perbandingan harga nah untuk headset bisa pilih sendiri aja lah dan untuk belanja ini bisa online ataupun bisa langsung ke gerosiran di tempat kalian berada itu totalnya saya belanja dulu 1 juta 500 itu udah lumayan lah penuh terus yang keenam itu ada banner kursi ram aksesoris alat tulis dan lain-lain untuk banner kita bisa langsung ke percetakan bikin dan untuk kursi cari ke toko untuk ram juga dan untuk alat tulis itu untuk buku catatan kita untuk transaksi biar misalkan untuk yang mau isi pulsa bisa langsung nulis atau alat tulis untuk perhitungan harian kita atau pembukuan harian kita nah ini ditotalin itu 11 juta ya ini bisa dikurangi dari misalkan modal anda ada 10 juta bisa dikurangilah misalkan dari aksesoris belanjanya 1 juta aja dulu nah 800 misalkan ini 2 juta setengah dulu nah 10 juta 300 bahkan kalau misalkan jangan dulu sejuta tinggal dikurangi lagi lah biar pas misalkan jadi 10 juta ini bisa di angka 700 nah ini jadi pas 10 juta ya jadi untuk modal usaha pantal itu kalau saya buka usaha 10 jutaan nah bagi kalian yang ingin suka usaha pantal itu tergantung dari budget kalian kalau misalkan ada budgetnya di bawah 10 juta ya paling kan yang gede nya dari tempat misalkan kalau misalkan setahun lumayan sampai 2 juta atau 5 juta bahkan bisa sampai ke 7 juta bagi kalian yang sudah punya lahan atau misalkan sudah punya tempat misalkan di rumah atau punya pilih dalam nah ini dari modal 5 juta juga mudah bisa buka usaha konten tidak cukup lah tinggal si budgetnya itu dibagi-bagi mana berapa untuk aksesoris berapa untuk kuota atau misalkan untuk catelase beli apa lagi nah itu tinggal dibagi-bagi aja yang penting lah untuk aksesoris jangan langsung belanja banyak yang pentingnya dulu contohnya charger dan pencet untuk yang lain bisa menyusul paling itu sih dari pengalaman saya pribadi yang bisa saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian ini untuk usaha konten dan semoga kalian yang sudah mempunyai usaha konten bisa diberikan pelancaran dan larisan dan semoga bisa buka cabang sebenarnya banyaknya amin terima kasih dan jangan lupa like dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati